Guys, sesudah Khamsa Chimef menolak untuk bertarung di FC 300, kini kejadian yang sama pun dilakukan oleh Islam Makashev. Bukan kaleng-kaleng, Makashev ditawarkan melawan juara kelas sweater Leon Edwards. Alhasil, Makashev menolaknya karena ingin berfokus untuk menjalani puasa dan beribadah selama bulan Ramadan. Ditambah lagi pertandingan digelar beberapa hari setelah Idul Fitri, maka persiapannya akan terlalu cepat dan tidak sampai satu pekan. Dan, you know, like, all day you have to fasting just like five, six hour we have to, you can, you can eat something. And training this time, it's very hard. And, you know, I don't have like any small chance to fight in the UFC 300, that's why I'm very upset, man. It's a big deal, you know, big fight with Leon Edwards for the second belt. But, this time, I miss the chance. Mengingat itu adalah pertarungan yang dinantikan oleh Makashev sendiri, yakni pertarungan perebutan gelar di kelas berbeda. Pastinya, Makashev mungkin agak sedikit kecewa melewatkan kesempatan ini, apalagi diketahui Makashev akan mendapatkan bayaran seputar 1,5 juta dolar atau setara 23,4 miliar rupiah. Mengingat dengan waktu singkat untuk berlatih, jika Makashev menerima pertarungan tersebut, pasti kalian membayangkan bagaimana dengan Volkanovski yang menerima pertarungan dengan Makashev hanya dengan waktu 12 hari persiapan, bukan? Is, tunggu dulu, mari kita dengar apa selanjutnya yang dikatakan oleh selang juara ini. Saya bertanya, Aleyh, boleh mengerikan UFC 300? Tidak, dua bulan, saya akan belajar. Tapi dia bilang, itu tidak mungkin. Pada satu bulan, dalam satu bulan, kamu harus berikan keadaan keadaan, kamu tahu? Tidaknya, saya tidak, mungkin orang-orang tidak tahu, tapi saya tidak mempunyai kepercayaan untuk mengerjakan ini. Kalau saya mempunyai kepercayaan kepercayaan, saya akan mencoba, tapi itu tidak mungkin. Di level ini, itu sangat susah, kamu tahu? Gimana? Adil bukan? Kan tetapi sungguh tidak mungkin itu diwujudkan UFC, mengingat hajatan yang ke-300 ini bukan hanya untuk satu pertarung saja. Setelah gagal untuk melawan Edwards, Makashev mengaku siap melawan Dustin Poirier. Tapi kenapa Dustin mengingat dulu Makashev pernah menyebutkan untuk memberinya Dustin gaji yang dianggapnya lebih layak untuk selanjutnya? Dan Makashev memberikan jawabannya. Saya tahu Dustin itu tidak menerima kepercayaan kepercayaan, tapi kita tidak mempunyai kepercayaan sekarang. Semua orang sibuk, tapi saya ingin melawan, kamu ingin melawan. Saya ingin melawan 3 kali di tahun. Jadi saya hanya perlu menyebutkan seseorang. Dan Poirier sekarang sudah ada di luar, dan dia menunjukkan kepercayaan. Dan dia menunjukkan kepercayaan dan menanggap. Dan dia menanggap. Dan dia menanggap. Dan dia menanggap. Dan saya ingin melawan dia untuk melawan pada tahun. Dan mungkin. Dan melawan dengan dia, itu akan terbaik untuk saya. Untuk pengetahuan, untuk sejarah dan segala-galanya. Anda tahu, dia adalah legend. Dia menanggap banyak. Menanggap. 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 Dengan tawaran dengan siapapun dari UFC pasunya setelah Ramadan. Untuk perjalanan dan kepercayaan. Kejahatan... Saya ada dua, tiga, serang. Sarukyan, Olivera, dan Kejahatan. Beberapa Sarukyan dan Olivera sudah menanggap. Dan saya ada Kejahatan. Sebenarnya dia menanggap untuk menanggap. ini adalah waktu yang baik untuk dia dia menjelaskan baik persembahan terakhir ada orang yang akan berhati-hati tapi saya harus berhati-hati saya tidak peduli saya berhati-hati saya berat-hati-hati dan saya perlu berhati-hati Kajim, Sarukan dan Oliveira mereka adalah tingkat tingkat mereka punya baik skill seperti wrestling, strik, grappling itu sebabnya saya tidak pikir beberapa saat itu akan mudah jadi semua orang akan berhati-hati tapi saya adalah pemimpin karena saya berhati-hati lebih dari semua orang dan itu sebabnya saya akan bersedia hanya memberikan kontrak saya dan itu saja dan saya ingin berhati-hati lebih cepat so guys, bagaimana dengan pendapat kalian semuanya? tinggalkan komentar di bawah ya like video ini and see you next time selamat menikmati terus Terima kasih telah menonton!